Sebutkan lima posisi pasien Lima posisi pasien Polar, semi-polar, litotomi, dorsoarecumbens, lateral, sim, supinasi, pronasi, kandol, dan Gitu Bilas dengan air bersih Lalu keringkan Selanjutnya membersihkan alat makan Buang sisa makanan pada tang sampah Bilas pada air mengalir Gosok alat makan dengan busa dan sabun Bilas pada air mengalir Keringkan lalu simpan di tempatnya Satu, dua, tiga Lalu Sudah nyaman Bu Simpan pengalas Dan kumur-kumur menggunakan obat kumur Lalu keringkan Lalu Ada obat kumur Supaya Ambil semua Gitu Lalu dikeringkan Baik ibu silahkan diangkat ke tangannya Ibu maaf tangannya diangkat dulu Letakkan handung di atas dada pasien Pada ibu senajah, bersihkan senajah Ambil atas dada pasien Lalu simpan tangannya Ikat kedua, simpan bengkok Anjurkan pasien untuk kumur-kumur terlebih dahulu Ibu silahkan kumur dulu Keringkan menggunakan handung Ibu angkat dulu Lalu hancurkan tangan pasien untuk diangkat ke atas Ibu angkat dulu Selanjutnya pakai Lalu lepaskan ke atas pasien Ibu saya lepaskan ke atas pasien Lalu lepaskan ke atas pasien Lalu lepaskan ke atas pasien Lalu lepaskan ke atas pasien Validasi selanjutnya untuk menentukan hasil Lalu Membersihkan area kumur Giri dan mulut Baik selanjutnya saya akan melakukan tindakan Tujuannya untuk membangun kumur ya Berasihkan ke atas pasien Selanjutnya validasi Lalu lepaskan ke atas pasien Gunakan sabun Kemudian bilas menggunakan bersih Lalu keringkan Kemudian bersihkan punggung pasien Ibu atau posisi tangan ibu ya Yang pertama yang dihasilkan Berasihkan Bila membangun kumur Dari sabun Bagus Ketok Dari teguk Ketik Dan ke atas pasien Dan ke atas pasien Hai ambil handuk dan lalu kita pasien mata dan ke telinga beri kapas pada hidung dengan pasien sisi rambut-rambut ke ujur bagian kepala lalu rambut-rambut lalu peringkat beli sampo menggunakan rasa dan bentangkan di dadah Hai teman-teman bulat-bulat dalam bawah bersihkan jenajah, kemudian tutup mata dan telinga pasien, tujuannya agar air dan sabun tidak masuk lanjutnya, ini perkit pasien dari yang terjauh, kemudian beli sabun, cari terlebih dahulu nadi pasien, bila pengguna air bersih, dua, tiga, sudah nyaman bu? bentangkan handuk dibatangkan pasien, basahi, menggunakan air hangat, beri sabun, hangannya menyamak, saya bantu tidur dalam hitungan tiga, lalu kaitan, kemudian berikan pedang agar pasien tidak mengalami biang keringat, bantu pasien perispreeks, perlengkai, marah Thrones, olmade, basahi, maksudnya menggunakan air bersih, ikan alas, Posisikan kesin dengan semula Masahi menggunakan air bersih Tanyakan ingin menggunakan sabun atau tidak Ibu apa ingin menggunakan sabun? Bisa menggunakan bursi pasien kembali Biasakan alat Setelah bibir pasien menggunakan tisu Selanjutnya pasangkan borak klicerin agar bibir pasien tidak peringkat Pasangkan borak klicerin agar bibir pasien tidak peringkat Pasangkan borak klicerin agar bibir pasien tidak peringkat Menolak dipotong kuku Menjelaskan tujuan menggunakan kuku kepada pasien Dan meyakinkan pasien dan peringkat Lalu lang menggunakan handuk Setelah itu ambil bengkong Saya akan lakukan tindakan Satu, dua, tiga Pasang pengalas Pasang handuk di bawah di area rene Pasien mengalir Lalu menggunakan air bersih Biasi air mengalir Lalu peringkat kita ke tempatnya Selanjutnya Silahkan berkumur Selanjutnya Sudah Selanjutnya ambil obat kumur Selanjutnya meminatikan Pakaikan sambil menggunakan pasak Selanjutnya Selanjutnya Biasi wajah dari perawat Biasi wajah pasien Biasi wajah pasien Biasi wajah bersih Lalu keringkan Ambil sedu Selanjutnya membersihkan area 2-3 menit Angkat Lalu keringkan menggunakan Bisung ring dari atas sampai bawah Lalu rendang di air bersih Ini berfungsi untuk Membersihkan sisa desinfektan Selama 1-2 menit Angkat Lalu bersihkan menggunakan tisu gering Dari atas sampai bawah Selanjutnya Simpan termometer di tempatnya Kemudian Angkat Sampai jumpa di tempatnya Sampai jumpa di tempatnya Sampai jumpa di tempatnya